Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginstall Thunderbolt Control Center ya Jadi kalau kalian tau juga aplikasi ini bisa dibilang adalah aplikasi yang bisa membuat sukses kalau kalian mau pasang eGPU atau VGA eksternal di laptop kalian Atau mungkin di PC kalian juga bisa sih ya Dan kalau kalian pertama kali gitu ya untuk menginstall Thunderbolt Control Center yang bisa kalian dapatkan di Microsoft Store Ini kalian bakal ketemu error gitu ya kalau kalian cari misalnya disini Thunderbolt gitu ya Thunderbolt Control Center kalian klik gitu ya Nah setelah kalian tungguin dan udah keluar nanti saat kalian install itu akan ada tulisan error seperti ini ada kodenya juga Dan kalau error kode kayak gini gampang banget sih ya caranya untuk mengatasinya kalian bisa update driver Thunderbolt kalian gitu Nah walaupun saya juga jujur gak tau gitu ya apa hubungannya update driver sama bisa nginstall aplikasi ini Tapi ya udah lah ya disini kita akan langsung aja mengupdate aplikasi atau mungkin driver ya driver dari Thunderbolt gitu Dan untuk cara mengupdate nya gampang banget kalian bisa dapetin dulu untuk file updatenya dari deskripsi di bawah Atau mungkin nanti saya juga akan kasih linknya ada dua yang berupa zip dan yang berupa langsung dari Intel gitu kalian bisa cari aja gitu Dan untuk yang link yang file atau yang saya buat gitu itu adalah versi yang saya pakai saat ini ya yang saat video ini direkam Dan kalian cukup tinggal klik kanan aja untuk lampang windowsnya kalian cukup klik yang namanya device manager Dan tinggal kalian cari aja yang namanya Thunderbolt ya Dan memang namanya beda-beda sih ya kalian bisa cari Thunderbolt atau mungkin yang di saya disini Thunderbolt TM controller 1575 gitu Dan mungkin ya itu dia sih ya namanya bisa beda-beda tapi ya setidaknya ada tulisan Thunderbolt gitu ya Dan pastiin aja sih device atau VGA kalian atau IGPU kalian kalian pasangin dulu atau kalian hot plug gitu ya Kalau misalnya disini nggak kebaca Karena kalau kalian VGA eksternalnya baik itu mungkin Razer Core atau mungkin Aorus Gaming Box kalian nggak colokin itu nggak akan ada yang namanya Thunderbolt kayak gini Kalau udah ada kalian bisa klik kanan disini dan kalian bisa klik yang namanya properties ya Kalian bisa klik kayak gitu aja dan kalian bisa klik yang driver Untuk versi default gitu ya atau kalian memang belum otak-atik juga untuk versinya adalah biasanya 2016 untuk saya Dan kalian juga bisa melihat disini untuk versinya 2019 karena disini saya udah update gitu Dan mungkin saya disini cuma pengen tunjukin aja cara update-nya dan cara nyuntiknya gimana gitu ya Kalian cukup klik yang update driver aja dan kalian cukup klik browse my computer for drivers Jangan yang search automatically kalian cukup klik aja yang bawah dan kalian cukup cari filenya ada di mana Nah jadi di dalam folder ini gitu ya driver Thunderbolt ini ini adalah file update-an dari driver Thunderboltnya gitu disini nih Nah jadi ini nggak ada XC nggak ada apa-apa jadi ya ini hanya update-nya doang Nah setelah itu kalian bisa klik next gitu ya Nah setelah itu nanti akan menginstall dan nanti bakal beres gitu Kalau udah beres yaudah gitu udah beres bagus dan kalian bisa close untuk aplikasinya Dan kalian bisa langsung mendownload Thunderbolt control center-nya Dan setelah itu udah nggak akan ada lagi error-nya kalian bisa install dan kalian udah bisa buka untuk aplikasinya Untuk Thunderbolt control center-nya Atau mungkin kalau misalnya kalian Thunderbolt ini memang udah ada gitu ya di laptop kalian Kalian udah download Tapi setelah kalian restart itu nanti nggak ada gitu untuk attach Thunderbolt device-nya itu nggak ada Berarti kalian harus melakukan step diulang gitu ya untuk update driver-nya Dan kalian harus uninstall Thunderbolt-nya untuk Thunderbolt aplikasinya software-nya Lalu kalian suntikin lagi baru nanti bakal muncul disini Memang jujur agak sedikit ribet minimal 39 kali backflip untuk pasang eGPU di laptop itu atau di PC Ya memang agak ribet tapi sebenarnya simple sih ya Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan thanks for watching, bye-bye